PENCABULAN Dalam dua pekan terakhir, Polres Pelabuhan Belawan berhasil menangkap sebanyak 53 pelaku kejahatan yang terdiri dari pelaku begal, bandar narkoba, pelaku pencabulan dan pelaku kasus penjambretan terhadap siswa yang viral Hal tersebut diungkap Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon pada saat konferensi di Aula Polres Pelabuhan Belawan Menurut Kapolres Pelabuhan Belawan dari 53 tersangka yang ditangkap sebanyak diantaranya 36 adalah pelaku tindak pidana umum dan 17 lainnya adalah pelaku tindak pidana narkoba hasil dari kegiatan grebek kampung narkoba atau GKN dalam dua pekan terakhir melakukan pengejaran terhadap pelaku perampokan, begal, tawuran narkoba dan pelaku lainnya dan hasilnya saat ini berhasil menangkap sebanyak 53 pelaku kejahatan dari pelaku perampokan atau begal ditangkap beberapa diantaranya merupakan residivis dan ada juga sebagai pelaku tawuran, pelaku perampokan yang viral di mana korbannya terseret jauh juga telah ditangkap Kompolensi pers, ini yang ketiga kali kalau sudah saya, tiga kali semenjak saya satu bulan menjabat sebagai aporres Pelabuhan Belawan yang pertama kemarin kita merilis hasil tangkapan premanisme, ada sebanyak 115 premanisme dan pungli yang kedua kemarin hasil pengungkapan pelaku-pelaku pencurian kekerasan curah, pencurian keberatan curahis, pencurian kekerasan dan curah koron dari Belawan Sumatera Utara, Parsa Oran Sitorus, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!